Potongan dagingnya masih sempurna banget, beda dengan yang... ...tempoy yang dikukus ya, kalo yang dikukus udah bener-bener udah tercampur banget, udah hampir gak keliatan nyari. Eits, sebelum mulai beraksi, Benung harus isi perut dulu nih. Kayaknya ada aroma-aroma mantep di sekitar sini nih. Kita intip yuk. Eh siapa kamu? Aduh maaf bu, saya penuh, aduh cobot. Bikin kaget aja. Jadi ngomong-ngomong lagi masak apa nih bu? Lagi masak pepes, pepes ikan patin tempoyak. Kalo disini nyebutnya apa? Pepes ikan patin tempoyak? Pepes ikan patin tempoyak, sama pepes goreng. Pepes goreng? Iya. Udah pepes digoreng gitu ya? Iya. Wah lucu juga nih. Ini tempoyaknya bu? Iya itu tempoyaknya. Wah ini tempoyak fermentasi dari durian-durian, jadi namanya tempoyak. Kalo yang dibuat dodol namanya lempoh. Hahaha. Nama yang aneh. Tapi lucu nih katanya enak. Huy. Wah pepes tempoyak ikan patin tuh wajib dicoba nih. Bahan-bahan yang harus disiapan untuk membuat mereka tempoyak ikan patin adalah ikan patin bungal, bol merah, cabai hijau, tomat, kemangi, unik yang dihaluskan. Dan tak ketinggalannya itu tempoyak kualitas satu. Agar rasa berekas tempoyak ini mantap, tempoyak yang dipilih harus asli durian tanpa sepuran tape. Sekarang langsung ke proses masaknya ya. Pertama ikan patin bagian tengahnya dicuci bersih. Lalu bahan dasar tempoyak dicampur cabai merah, bawang merah, kunyit dan garam. Lalu dimasukkan daun kemangi dan tomat iris. Selanjutnya dibungkus dengan daun pisang yang sudah dilayur. Sekarang brengkes tempoyak siap dikukus kurang lebih selama 10 hingga 15 menit. Sampai daun pisangnya berubah warna sedikit ke coklat-coklatan. Nah, bedanya brengkes tempoyak dengan brengkes goreng yaitu tidak menggunakan tempoyak. Untuk rasa sedapnya, tempoyak diganti dengan kecap manis dan memasaknya dengan cara digoreng. Nah, sekarang Spider Pink mau nyobain. Katanya brengkes, brengkes alias pepes kalau disini nyebutnya brengkes. Nah, kalau yang ini, ini pakai tempoyak tapi dikukus, pepes ini namanya. Jadi ikannya ikan patin. Mantap. Terus ada sambel ini. Katanya sambelnya dikombeng antara sambel embem sama nenas. Nah, kita coba aja nanti ya. Baiklah, kita makan dulu. Selain ikan patin, brengkes tempoyak juga bisa menggunakan ikan sungai lainnya. Seperti ikan baung atau ikan gabus yang tekstur dagingnya tidak jauh berbeda dengan ikan patin. Asem banget. Tapi asik. Dominan banget, masih tempoyaknya masih dominan durian banget. Masih kerasa durian. Dan ini katanya tempoyaknya kualitas satu. Jadi memang rasanya gimana gitu. Dan setelah nelenya tuh rasa pedesnya di tenggorokan masih. Aduh. Kit, kamu diam aja ya Kit. Ini pedes Kit, gak usah ikut. Hehehe. Waduh. Wah, asem banget leh. Lidia Mundo emang butuh waktu untuk beradaptasi dengan kuliner khas Palembang yang satu ini. Sekarang Mundo mau cobain brengkes goreng yang gak pake tempoyak. Hmm, kalau yang ini baru mantap. Brengkes goreng ini emang menarik banget, kenapa? Ikannya masih keliatan fresh banget. Dan dia gak terkontaminasi dengan, kalau ini kan dia tergabung langsung semua jadi satu. Kalau ini beda, masih walaupun dia udah belum mulai bumbu tapi masih enak banget. Dan kerasa ikannya masih. Potongan dagingnya masih sempurna banget. Beda dengan yang tempoyak yang dikukus ya. Kalau yang dikukus udah bener-bener udah tercampur banget. Udah hampir gak keliatan nyari. Tempoyak merupakan durian yang dipermentasi atau diawetkan selama lebih kurang satu minggu. Jadi rasanya berubah menjadi asem. Nah, bagi masyarakat Palembang, Tempoyak merupakan makanan primadona dan penambahanan pemakan. Bisa langsung dimakan begitu saja atau diolah dulu menjadi brengkes seperti ini. Mantap. Dan ini dua-duanya makanan khas Palembang dan luar biasa. Kalau yang ini asem, terakhirnya pedas. Kalau yang ini, sikasik. Mantap. Selain dua masakan khas ini, rumah makan ini juga menyediakan berbagai masakan Palembang lainnya. Seperti pindang ikan baung. Ini nih ikan khas sungai Musi yang agak sulit ditemui di pasar-pasar. Guru coba dulu ya. Ini benar-benar lemak nih ya. Nah, baung ini bener-bener mau kasih tau sedikit ya. Kayaknya spesiesnya gak jauh beda sama ini patin. Cuman baung kayaknya agak keliatan lebih bulet ya. Kalau patin itu lebih pipi. Ya, semoga aja bener. Nah, untuk masalah harga jangan khawatir. Di sini meski masakannya beragam, harganya sangat terjangkau dengan kantong Anda. Rata-rata cuma 10.000 rupiah.